Intro Dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Intro Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Uka Hinarman Dalam Highlights, Kombi Parts Play Championship 2017 Pada episode kali ini, saya memiliki informasi mengenai jalan dan turnamen Mulai dari round 1 sampai dengan round terakhir Layaknya sebuah turnamen profesional lainnya Kombi Parts Play Championship juga menyelenggarakan practice round Dimana ajam practice round ini digunakan para pegolok Untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi turnamen ini Bagaimana persiapan mereka menghadapi turnamen ini? Berikut liputannya New Kuta Golf Bali menjadi destinasi ke-14 dari rangkaian seri turnamen Asian Development Tour musim 2017 Yang diberi tajuk Kombi Far Players Championship Sebanyak 98 pegolf, 7 pegolf berstatus amatir undangan dan 91 pegolf pro Baik dari tanah air maupun manca negara bakal beradu lihai di lapangan golf yang didesain oleh arsitek Ronald Fram ini Dan demi satu tujuan yaitu menjuarai Kombi Far Players Championship Para pegolf memulai sesi latihan resmi pada hari Senin 9 Oktober 2017 Hambusan angin yang kencang, bunker yang besar dan dalam Serta green speed yang tinggi Merupakan tantangan yang harus mereka taklukkan daripada link course 70 par ini Bagi pegolf pro Indonesia asal Bali, Ian Andrew Dirinya sudah sangat paham dengan first challenge di New Kuta Golf Terkait practice round hari ini angin cukup kencang Dan ini mengumpulkan salah satu home course saya di Bali Saya sering main-sering main di sini Jadi semoga menurut saya sih tidak ada halangan buat saya Dan juga buat tim Indonesia yang lainnya Mungkin di sini memang angin aja yang gak kencang Dan mungkin di sini sebenarnya di hole 9 biasanya kita main par 5 Dimajukan jadi par 4 Mungkin karena angin yang sangat dorong Mungkin jika dijadikan par 5 mungkin terlalu pendek Maka dibuat par 4 seperti begitu Sementara itu pegolf pro Malaysia Ari Irawan Lebih menitik beratkan membaca andulasi bidang kemiringan area green Tujuannya agar dia mengetahui secara pasti Serta bisa mengkombinasikan kekuatan patting Dengan kecepatan hambusan angin yang akan membawa bola masuk ke dalam pin Sedangkan bagi juara bertahan ADT Kombifar Golf Invitational Gunung Gelis asal Amerika Serikat John Kathleen justru dengan hambusan kencang angin Dirinya tidak boleh salah dalam memilih klub Baik dalam pukulan long game ataupun short game Akankah sang angin New Kuta Golf bakal menjadi kawan Atau justru menjadi penghadang pegolf di Kombifar Players Championship 2017 Kita saksikan di segmen 2 nanti Turnamen Pro M memberikan kesempatan bagi para pegolf amatir Untuk mencuri ilmu dan pengalaman dari para pegolf profesional Bagaimana keseruannya turnamen Pro M tersebut? Ini dia liputannya Sebelum genderang perang perburuan juara Kombifar Players Championship Ditabuh pada Rabu 11 Oktober 2017 Sehari sebelumnya pihak sponsor utama Kombifar Menggelar turnamen Pro M di hari Selasa 10 Oktober 2017 Dan Tee of Shotgun pada pukul 12 siang Turnamen yang mengkombinasikan 3 pegolf amatir Dan 1 pegolf profesional dalam 1 pairing Diikuti tidak kurang dari 140-an peserta Yang berasal dari para kolega dan rekan bisnis Yang terkait dengan Kombifar Sebagai pembuka turnamen Pihak Kombifar yang diwakili Michael Wanandi Sebagai direktur utama Kombifar Melakukan pelepasan balon ke udara Setelah itu Michael Wanandi Memulai turnamen Pro M dari Hall 10 Bersama Willy Chandra Muhammad Prapanca Dan pegolf pro asal Skotlandia James Byrne Terlihat sekali Michael Wanandi Dan kawan-kawan begitu menikmati Turnamen Pro M yang diselingi Canda dan tawa Di setiap akan melakukan tee shot Sementara Direktur Habitat for Humanity International Jimmy Mastrin Bermain 1 pairing dengan juara bertahan Kombifar Golf Invitational 2017 John Kathleen Serta Eric Suhan Dinata Dan Kapten Timnas Golf IGT Teddy Jubilan We had an awesome group today I got to play with Jimmy, Eric, and Teddy And we were just laughing the whole time It was a good time It was good to finally see the course I hadn't played all 18 yet So it was good to finally get to see all the holes Figure out what I'm going to do off all the holes Chart all the greens But the group was really, really good We shot 58 Made a lot of birdies out there I think I only helped out on about 3 or 4 holes So they made most of the birdies But yeah, it was a really, really good time out there And I'm excited to go play tomorrow Kesempatan berharga menimba ilmu dari pegolf pro lainnya adalah Edwin Abeng Pebisnis beverage terkemuka ini Bermain bersama pegolf pro Amerika Serikat berdarah Korea Sung Jemeng Kesan-kesan saya sebagai amatir Ikut pro M ini Kita dimix sama pro-pro yang di Asia Kebetulan hari ini kita bermain sama pro dari Asalnya dari Korea, cuma tinggalnya di Amerika Dan bermain di mana-mana Jadi pengalamannya cukup banyak dia Dan dia berbagi-bagi ilmu ke kita Agung Lomboan dan Pedro Limardo Edwin dan Pedro di turnamen ini bermain bagus dengan meraih 9 di bawah par 63 poin Suasana gembira dalam turnamen pro M kali ini juga dirasakan oleh pegolf pro nasional George Gandranata Yang bermain satu pairing bersama Dennis Vijaya, Henry Pranoto dan Calvin Alan D5 Turnamen Kobe Far Pro M kali ini terasa begitu menyenangkan Peserta baik pro maupun amatir, keduanya begitu menikmati link course yang sungguh menantang dari New Kuta Golf Bali Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini Kami masih punya informasi lainnya mengenai Kombi Park Player Championship 2017 Jadi, jangan pindahkan channel Anda Kembali lagi bersama saya Uke Henderman Dalam turnamen Kombi Park Player Championship 2017 Di hari pertama turnamen Kombi Park Player Championship kali ini Semua pemain berusaha bermain semaksimal mungkin untuk mendapatkan skor yang maksimal Siapakah yang akan keluar menjadi leader di turnamen hari ini? Kita saksikan liputannya Perhelatan Kombi Park Players Championship 2017 akhirnya secara resmi bergulir Penantian publik golf tanah air akan nuansa pertandingan yang penuh drama dan determinasi tinggi Nampaknya akan terwujud di turnamen ini Pasalnya, deretan pegolf yang hadir bukan pemain sembarangan Pengalaman dan nama besar pegolf terbaik di ranah Asian Development Tour Jadi taruhan serius untuk mengecup trofi di Pulau Dewata ini Setelah litiga uang dengan pegolf pendatang Pegolf tanah air juga ingin memanfaatkan peluang tampil di hadapan publik sendiri Pairing menegangkan pun terlihat kalau pemimpin Order of Merit Asian Development Tour sementara Masaru Takahashi harus berjibaku dengan pegolf tuan rumah Indra Hermawan Serta pegolf favorit juara asal Afrika Selatan, Mathiam Keiser Saling kejar-mengejar perolehan skor di tiap hole membuat nuansa pertandingan makin menarik untuk disaksikan Hingga hole terakhir, Keiser dan Masaru sukses menutup hari pertama dengan catatan 70 pukulan atau 1 di bawah par Sementara itu pemimpin leaderboard di hari pertama diisi oleh tiga pegolf sekaligus Jakrapan Premsi Rigorn, Chose Huang dan Steve Newton harus rela berbagi posisi punca Ketiga berhasil mengoleksi catatan total 69 pukulan atau 2 di bawah par Jangan lupa untuk menghendiri awal Terima kasih telah menanggap dengan atas kecil Terima kasih telah menanggap dengan aceptasi Persaingan kita pun mewarnai round kedua dan ketiga. Susul-menyusul skor pun jadi hal yang biasa antar pegolf. Dan berikut adalah hasil turnamen pada round kedua dan ketiga. Memasuki hari kedua penyelenggaraan Kombi Far Players Championship persaingan pun makin memanas. Persaingan untuk mendapatkan tempat aman agar lolos cutoff pun menjadi buruan utama setiap pegolf. Pegolf Inggris yang juga pemimpin leaderboard pada round pertama, Steve Luton, masih konsisten menampilkan permainan terbaiknya. Walaupun sempat mendapat double boogie pada hole terakhir, skor Luton masih sulit dilampaui pegolf lain dengan 137 pukulan atau 5 under. Begitupun dengan pegolf asal Afrika Selatan, Matthew M. Kayser yang mendomongkan, Keterangan yang dimiliki pegolf berperingkat 446 dunia itu mampu menaklukkan keganasan kondisi lapangan New Kota Golf dengan 2 birdie plus 1 eagle yang membuat namanya sejajar dengan Luton. Syukur hasilnya. Syukur ini cukup menikmati hari kuasa menangkapan hari seperti ini. Buah, hi, volver. Pada sebuah boogie 3 round ini di hukuk seperti ini, di hukuk ini, di hukuk ini, di hukuk ini tidak mudah, masalah. masalah dari awal ke awal hingga, dan langkah di atas tadi dan meraih, menangkankan keinyak. Sementara itu, 10 pegolf Indonesia berhasil lolot cut-off. Mereka masing-masing Benita Kasiadi, Ian Enru, Danny Masrin, George Gandrenata, Fajar Wino Rianto, dan Andrew Wirawan. Dari kategori amatir, ada namanya Raji Emerald Ramadhan, Kevin Cesario Akbar, Jonathan Wiono, dan Rifki Alam. Bumbu menarik dalam turnamen round kedua ini adalah terciptanya sebuah sejarah yang dibuat oleh pegolf asal Amerika Serikat, John Michael Otole, yang berhasil mencetak hole-in-one pada hole ke-15. I felt pretty good, it was very surprising to me, you never really expect to make a hole-in-one, you're trying to obviously get it close to the hole, but I hit a really good shot there, it was definitely my best shot of the day for sure, and it just pitched just before the pin and trickled right in. Pemasuki hari ketiga, cuaca panas dan angin kencang makin menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi para pegolf. Sebanyak 55 pegolf yang tersisa kini mencoba merajut asa untuk jadi yang terbaik dalam turnamen Kombi Far Players Championship 2017. Kejutan pun akhirnya dibuat oleh pegolf Venezuela, Walmer Murillo, yang berhasil mengkudeta pemimpin leaderboard hari kedua. My game today was good, I had a bogey free round which is huge for me in this condition, in this golf course. I kind of concentrated very well today through my shots, kept my routine going. So everything fell into place, I'm very happy the way I'm playing right now, and yeah, it was a good round. Tide kedua ditempati oleh Paul Harris yang beberapa kali sempat berada di puncak leaderboard sebelum akhirnya direbut oleh Murillo. Parpatnya di hole ke-18 membuatnya finish dengan selisih satu pukulan dengan sang pemuncak. Tide ketiga ditempati oleh pegolf Jepang Masaru Takahashi yang sempat membuat eagle pada back nine dan menutup hari dengan akumulasi 208 pukulan atau 5 under. Sementara itu, performa signifikan ditunjukkan oleh pegolf Lamboyan Indonesia, Danny Masrin. Walau dirinya sempat mengalami penurunan performa pada dua hole terakhir dengan mendapat boogie dan double boogie, namun secara keseluruhan, Danny menjadi pegolf Indonesia berperingkat terbaik di round ketiga dengan bertengger di tight 16 dengan 213 pukulan atau even par. Mainnya soli banget sampai hole 17. Terus di hole 17 ada one bad swing, jadi boogie. Terus di hole terakhir, ya two bad swings, jadi obi dua kali. Tapi masih bisa dapat perdie di bola yang ketiga. Jadi akhirnya masih cuma three over di hole terakhir, jadi bukan empat. Jadi untuk saya bisa maintain under par hari ini, ya masih bagus sih, tapi cuma finishnya yang berawet. Nah, Raji Emerald teramadan menjadi pegolf amatir yang cukup mencuri perhatian dengan 214 pukulan atau satu over. Hebatnya, pada round ketiga ini permainannya cenderung stabil dengan tidak mendapat boogie satupun. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih punya hasil dari final round Kombi Parts Playlist Championship 2017. Jadi, tetaplah bersama kami. Masih bersama saya, Uke Henderman. Dalam final round kali ini, persaingan para pegolf dalam merebutkan taktah juara pun mencapai puncaknya. Siapakah yang akhirnya akan keluar sebagai nama teratas di akhir leaderboard? Ini dia hasilnya. Pertarungan dramatis terjadi di hari terakhir Kombi Part Players Championship. Wilmer Murillo menjadi pemain terakhir yang bertahan dalam babak playoff untuk meraih gelar perdana-nya di turnamen berhadiah sebesar 100 ribu dolar Amerika ini. Pegolf berusia 36 tahun asal Venezuela ini sukses mementahkan perlawanan pegolf Cina Taipei, Wang Weilun, pegolf Afrika Selatan, Matthew Kayser, pegolf asal Amerika John Kathleen, dan William Harold dari Inggris. Setelah kelimanya tight dengan perolehan 7 di bawah par atau 277 pukulan selama 4 putaran yang berlangsung di New Kuta Gulf, Bali. Di partai penentuan ekstra hole pertama yang dimainkan di hole 9 par 4, Kathleen, Harold, dan Kayser terlempar dari persaingan setelah ketiganya membukukan boogie. Sementara Wang dan Murillo yang mencatatkan par melanjutkan duel one-on-one di ekstra playoff berikutnya. Di duel head-to-head ini baik Murillo maupun Wang sama-sama membukukan boogie yang membuat pertarungan berlanjut. Di partai tambahan ketiga, keduanya kembali bermain imbang dengan membukukan par. Murillo akhirnya berhasil memanfaatkan kelengangan lawan setelah berdipatnya yang berjarak 6 kaki meluncur mulus pada ekstra hole keempat. Sekaligus menghentikan perlawanan Wang. Dengan kemenangan ini, Murillo berhak membawa pulang hadiah sebesar 17.500 dolar plus 6 poin tambahan di official golf ranking. Sekaligus membawa namanya ke posisi 11 dalam Order of Merit ADT. Menurutnya, yang pertama kali saya berhasil dengan 5 pilihan. Saya tahu John Catlin dan Martin Kazer. Saya tidak tahu seorang lainnya. So, you know, I try to keep myself into the golf course like I was coming in, into the round, sticking to the routine and trying to keep doing what I was doing through the whole week. I want to dedicate this win to my wife and two daughters, first off. Secondly, I want to dedicate this win to the people of Banyan Golf Club in Wahin, Thailand. And as well, I want to mention that, you know, it's hard moments right now in Thailand, and they've been hosting me for two and a half years. And I want to dedicate this to the Thai people because they're going through a rough time. And so all of my condolences. This is for you guys. Thank you very much for having me in your country. And yeah, this will also... Oh, for Pablo, which is my coach as well. This is for him as well. Sementara itu, gelar Pegolf Indonesia terbaik diper oleh George Gandranata, yang berhasil memperbaiki penampilannya hari demi hari, sehingga membubukan skor 281 pukulan atau 3 under pada scorecard-nya. Pencapaian ini membawa nama George Tite di posisi 9 leaderboard akhir. Sebenarnya lumayan puas ya, karena saya datang ke turnamen ini, nggak ada ekspektasi sama sekali. Beberapa turnamen terakhir kurang bagus, dan saya memutuskan untuk beristirahat sejenak dua minggu, tidak turnamen, hanya latihan. Dan ya, terus terang, datang ke turnamen ini nggak ada ekspektasi sama sekali sih. Jadi cuma mengharap, cuma fokus, have fun aja lah, gitu. Pukul one shot at a time, gitu. Ya, klisye-klisye-klisye-nya lah, gitu. Tapi, itu work really well. Saya ganti partner juga, parting saya bagus sekali minggu ini. Ball striking juga bagus setelah bekerja dengan pelatih saya. Dan overall, memuaskan hasil di turnamen minggu ini. Dua pemain Indonesia lainnya berhasil menempatkan diri di jajaran 20 besar. Mereka adalah Danny Masrin dan Benita Kasiadi yang masing-masing tight di peringkat 13 dan 17. Tiga penggolf profesional lainnya yang berhasil melaju hingga hari terakhir, seperti Ian Andrew, Fajar Wineryanto, dan Andrew Wirawan, menyudahi permainan mereka masing-masing tight di posisi 25, 41, dan 51. Sedangkan Naraji Emerald Ramadhan yang sempat bermain bagus pada round ketiga, dinobatkan menjadi pemain amatir terbaik dalam turnamen kali ini. Penampilan Naraji yang konsisten mengantarkannya mengumpulkan 286 pukulan atau 2 over sekaligus membawanya tight ke posisi 20. Selain Naraji, setidaknya ada tiga pemain amatir lainnya yang berhasil meloloskan diri hingga hari terakhir di turnamen Kombi Far Players Championship ini. Mereka adalah Kevin Cesar Yoakbar, Jonathan Wiono, dan Rifki Alam. Kehadiran turnamen berskala internasional di Indonesia pastinya bisa semakin memotivasi para penggolf profesional untuk berlomba-lomba menunjukkan penampilan terbaik mereka. Selain itu, bagi pemain amatir, bisa menjadi batu loncatan sekaligus menambah jam terbang untuk merasakan atmosfer pertandingan profesional. Dan semoga saja Kombi Far terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan olahraga golf di tanah air. Dengan berakhirnya tayangan ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Uka Hindarman, peserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kepada Kombi Far yang telah menyelenggarakan turnamen ini. Akhir kata, maju terus dunia golf Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Kombi Far Players Championship 2017 yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!